Pemerintah Kota Tegal resmi memperlakukan pembatasan wilayah mulai Senin 30 Maret 2020. Rencananya, masa isolasi wilayah ini berlaku selama 4 bulan. Untuk mendukung hal tersebut, dana sebanyak 27 miliar rupiah dikujurkan oleh pemerintah setempat. Wali Kota Tegal, Dedion Supriyona mengatakan pihaknya mengalokasikan dana sebesar 27 miliar rupiah untuk memujudkan lokal lockdown atau membatasan akses di wilayahnya. Seperti diketahui, aturan tersebut dilaksanakan mulai Senin 30 Maret 2020. Dalam setribunwo.com, Dedion lebih memilih untuk menyebut pembatasan itu sebagai isolasi wilayah. Rencananya, aturan ini akan berlaku selama 4 bulan. Saat ditemui awak media di Balai Kota Tegal, Dedion menjelaskan, dana 27 miliar rupiah tersebut akan digunakan untuk memasuk sembako untuk warga miskin. Nantinya, sebanyak 20 ribu warga miskin di Kota Tegal akan diberi sembako senilai 100 ribu rupiah per bulannya. Dedion Supriyona menjelaskan, anggaran tersebut disiapkan untuk masa 2 bulan pertama dari rencana isolasi wilayah selama 4 bulan. Dalam berbagai kesempatan, dia dimungkapkan, masa isolasi wilayah berlangsung antara 30 Maret hingga 30 Juli 2020. Informasi yang dihimpun tribunews.com, alokasi anggaran itu mengalami lonjakan dari rencana semula 2 miliar rupiah untuk kebutuhan lokal lockdown. Selain untuk warga miskin, Pemkot Tegal juga menyiapkan bantuan untuk 560 pedagang kaki lima dan para tenaga medis. Pada hari pertama isolasi wilayah, Wali Kota Tegal mengatakan masih melanjutkan penutupan akses sejumlah jalan. Penutupan jalan masih akan dilakukan pada jalur-jalur masuk wilayah Kota Tegal. Persenin 30 Maret 2020, terdapat 35 akses jalan di dalam kota dan 4 akses masuk kota yang ditutup. Kita di Kota Tegal ini kan juga harus mempersiapkan apa namanya kebutuhan masyarakat ya. Kita sudah rapat bersama ini seluruh jajaran OPD ya terkait. Ini kita sudah mempersiapkan nanti anggaran-anggaran untuk kebutuhan ya. Walaupun kita isolasi wilayah 4 bulan, kita baru membahas untuk kebutuhan masyarakat selama 2 bulan. Ini berarti di bulan April dan bulan Mei ya. Kita sudah mempersiapkan, ini ada beberapa anggaran ya. Untuk totalnya ini ada 27 miliar ya. Demikian informasi kali ini, jangan lupa terus perbaru informasi Anda hanya di Wow Update di Youtube Tribune Wow Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!